Siu, saya Alek, dan ini Bicara Saham. Saat ini, ketika masalah yang menimpa asuransi jiwa saraya masih hangat dan masih bergulir di ranah hukum, kita mendengar kabar ada satu lagi asuransi yang mengalami masalah likuiditas, yaitu asuransi jiwa kresna. Dan tak lama kemudian, pada bulan Agustus ini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menghentikan sementara atau mensuspensi 24 reksadana yang dikelola oleh PT Kresna Asset Management. Kedua perusahaan tadi adalah afiliasi dari PT Kresna Geraha Investama atau KRED. Lalu, bagaimana posisi fundamental dari KRED? Saat perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengannya mengalami masalah serta ketika harga sahamnya terus bergerak turun sejak kuartal ketiga tahun 2019. Yuk kita cari tahu. PT Kresna Geraha Investama PT Kresna Geraha Investama merupakan perusahaan publik yang bergerak secara terintegrasi di dua sektor utama, yaitu teknologi digital serta keuangan dan investasi. KRED merupakan perusahaan holding dari 47 perusahaan yang terafiliasi dengannya. Untuk saat ini, aset yang dimiliki oleh KRED adalah sebesar 3,7 triliun rupiah berdasarkan laporan keuangan kuartal kedua tahun 2020. Aset tersebut terdiri atas 2,9 triliun ekuitas dan 814 miliar liabilitas. Jumlah aset ini menurun jika dibandingkan dengan jumlah aset tercatat pada bulan Desember 2019, yang mana sebesar 4,3 triliun. Terjadi penyusutan pada aset sebesar 536 miliar dalam jangka waktu 6 bulan. Dalam 6 bulan ini juga, KRED berhasil menurunkan jumlah utang sebesar 32 miliar. Tapi, ekuitas dari KRED juga mengalami penurunan sebesar 504 miliar. Hal ini, karena adanya penurunan ekuitas, baik dari ekuitas induk maupun ekuitas dari entitas non-pengendali. Untuk utang atau liabilitasnya, sebagian besar utang dari KRED adalah utang terhadap pihak yang berelasi. Jumlahnya sekitar 321 miliar. Rasio likuiditas dari KRED adalah Cash Ratio 71%, Quick Ratio 431%, Current Ratio sebesar 431%, serta Debt to Equity Ratio hanya 27%. Untuk revenue, pada tahun 2019, KRED mencatatkan revenue sebesar 11,6 triliun. Dan sampai ke kuartal kedua tahun ini, KRED telah mengumpulkan pendapatan sebesar 6,2 triliun. Yang jika diproyeksikan untuk setahun, pendapatan KRED untuk tahun 2020 adalah sebesar 12,4 triliun. Meningkat 7% jika dibanding dengan tahun 2019. Tapi, hal ini terhitung kecil. Karena, pada tahun 2019, KRED berhasil meningkatkan pendapatan sebesar 61% jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2018. Berbicara mengenai laba bersih dari KRED, sampai dengan akhir bulan Juni atau akhir kuartal kedua, KRED mengalami rugi bersih sebesar 24,9 miliar. Yang jika disetahunkan, maka proyeksi kerugian dari KRED di tahun 2020 ini akan menjadi 50 miliar. Kerugian ini disebabkan oleh beban usaha pada tahun 2020 ini yang meningkat sangat drastis. Dimana pada tahun 2019, presentasi beban usaha dibanding revenue yang didapat adalah 94%. Sedangkan, pada tahun 2020 ini meningkat menjadi 99%. Artinya, setiap 100 rupiah pendapatan atau revenue dari KRED yang menjadi laba usaha hanya 1 rupiah pada tahun 2020 ini. Sedangkan, pada tahun 2019 pendapatannya atau revenue-nya sebesar 100% rupiah, maka yang menjadi laba usaha adalah 4 rupiah. Dengan meningkatnya beban usaha tersebut, maka untuk kuartal kedua ini, value dari KRED menjadi tidak menarik. Nilai buku atau book value dari KRED pada kuartal kedua ini adalah 162 rupiah per lembar saham. Dan harga KRED di pasar modal per 30 Juni sebesar 155 rupiah per lembar saham. Maka didapatkan rasio nilai price book value adalah 0,9 kali. Dengan pairnya adalah minus 56 kali. Jika dihitung berdasarkan laba atau rugi bersaham yang mana sebesar minus 3 rupiah. Besaran laba itu menghasilkan net profit margin minus 0,4%, return on asset minus 1,3%, dan return on equity minus 1,6%. Oke, kesimpulannya. Pertama, aset perusahaan ini mengalami penurunan Rp536 miliar dalam 6 bulan atau rata-rata per bulannya menyusut Rp89 miliar asetnya. Kedua, proyeksi pendapatan di tahun ini naik tipis, hanya 7%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka bisa dikatakan buruk. Karena KRED pernah mendapatkan kenaikan revenue yang luar biasa sebesar 466% di tahun 2017. Ketiga, perusahaan di proyeksi akan mengalami rugi bersih sebesar Rp49 miliar pada tahun ini. Keempat, utang perusahaan bisa dikatakan rendah, hanya 27% jika dibandingkan dengan nilai ekuitas. Kelima, setelah dilakukan pengecekan di website Bursa Efek Indonesia, pada bulan Mei kemarin, KRED terkena 2 kali kuma dan sekali suspensi. Jadi, bagi saya, saat ini, saham KRED tidak menarik untuk menjadi instrumen investasi. Walaupun hutangnya rendah dan rasio price book value yang sudah di bawah 1, tapi dengan revenue yang naik tipis, bahan usahanya yang sangat tinggi, proyeksi labanya negatif, dan pergerakan harga yang liar ke bawah, biasanya pergerakan harga yang liar itu ke atas, mungkin 1 atau 2 kuartal lagi, jika ada perbaikan dalam kinerja perusahaan, maka saya akan melakukan evaluasi ulang. Apakah KRED sudah layak untuk investasi atau belum? Oke, demikianlah review singkat Kinerja PT. Kresna Graha Investama. Silahkan like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update analisa saham lainnya. See you semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.